Jadi, MUI yang sekarang, ketua umumnya Bapak G. Haji Meftakul Ahyar, memfatwakan bahwa AstraZeneca itu vaksin yang ada unsur babinya. Tetapi karena darurat, maka boleh dipakai. Ya memang, tidak salah itu. Secara hukum suki, tidak salah. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Iya. Tapi, yang relatif itu keadaan darurat itu. Yang dipersilisikan oleh para ulama itu, apakah ini darurat? Kalau bukan darurat, mungkin darurat menjual vaksin. Mungkin itu. Ngerti maksud saya, kan? Mungkin. Tapi, darurat memakai vaksin, apa sudah? Ya. Monggo saja, masing-masing. Tapi, secara hukum, untuk umat saya beritahu bahwa ini tidak salah. Fatwa MUI itu tidak salah. Secara hukum. Tapi, secara etika memang tidak pas. Mohon maaf. Mohon maaf. Tidak pas. Harusnya kalau memungkinkan, ya. Apakah fatwa ada babinya disimpan atau fatwa daruratnya disimpan? Misalnya begini. Ya, kalau bisa sekali kini usul, kan? Usul atau fatwa juga, kan? Jadi, karena kita tahu akan ada keadaan darurat harus pakai vaksin, maka masalah babinya tidak usah dibahas, tidak usah diumumkan. Wis, diketahui saja. Internal MUI. Kalau ada wartawan tanya, ya wis, tidak usah dijawab sesuai dengan. Kata-kata, ini boleh. Gitu saja, wis. Boleh dipakai. Soal ada babinya, tidak. Kita ini tidak tahu. Tidak membuat, kok. Jadi, tidak usah mencari-cari. Jangan mempertanyakan sesuatu, kalau dijelaskan malah mempersulit. Mau lo jawab, ini aku ketua umum MUI. Atau daruratnya dipending dulu. Pemerintah, kayaknya ini kok belum darurat, ya. Begitu, nek wani, tapi. Pak Presiden, atau Menteri Kesehatan, Kayaknya ini kondisi begini belum bisa disebut darurat. Darurat itu kalau mengancam nyawa. Ini belum banyak di desa-desa yang selamat, tidak apa-apa. Gitu. Jadi, tidak usah dipakai dulu. Nanti kalau darurat saja, saya keluarkan fatwa. Untuk bisa dipakai. Sekarang jangan dulu. Biarlah umat menikmati kehidupan bersama COVID. Kehidupan bersama COVID. Latih bersama COVID. Artinya, tidak usah cepat-cepat menentukan darurat. Itu pendapat saya. Tapi baiklah. Sekali lagi kepada umat, saya sampaikan bahwa MUI secara fikir tidak salah. Boleh diikuti. Boleh juga tidak. Memang fatwa kan tidak mengikat. Fatwa yang mengikat itu fatwa MA. Mahkamah Agung. Tapi kalau fatwa ulama itu sifatnya pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Boleh ikut, boleh tidak. Jadi penjenian juga begitu. Sebagai muslim. Oh, itu kan MUI. Iyalah MUI. Tapi kita sebagai umat Islam punya independensi untuk memilih. Ikut fatwa MUI. Boleh. Tidak ikut. Juga boleh. Dan setahu saya tidak ada undang-undang yang mewajibkan vaksin. Tapi kalau saya ingin selamat vaksin. Monggo, boleh. Ikut vaksin, boleh. Bagus bahkan. Jika penjenian memang merasa perlu. Jadi gitu ya. Wah, saya kok sudah kandung di vaksin. Sebenarnya saya tidak ingin. Kandung. Ya apa-apa. Pecut di jeplak. Di apaan. Ini dalilah. Jadi barang sudah kandung tidak usah dimasalahkan. Sudah kandung. Allah SWT juga maha memaklumi. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Ya jadi. Saya sangat berharap. Kepada penjenian yang sudah. Terlanjur vaksin. Ya sudah. Tidak usah mikir. Tidak usah bertanya-tanya. Tidak usah kepikiran. Bahkan vaksin katanya dua kali. Berarti yang akan datang. Tapi kandung di vaksin. Ya. Vaksin ini. Kalau negatif vaksin. Ada. Ya masalah saya. Bukan ahli kesehatan. Tapi. Katanya vaksin itu harus dua kali. Kalau dua kali. Kalau kadung ya. Silahkan. Tapi sengkung. Ya silahkan. Berpikir. Kalau orang bertanya kepada saya. Apa. Usah di vaksin. Tidak. Bagaimana kalau di usah di vaksin. Tidak usah. Saya usah pernah sakit. Ya. Entahlah itu. Kebal atau tidak kebal. Tapi. Sudah merasakan. Bahwa sakit. Covid itu ternyata. Tidak ada rasanya. Bagi saya loh ya. Ya. Tidak sesek. Tidak hilang. Bau. Tidak suhu tinggi. Tidak batuk. Tidak ada apa-apanya. Bagi saya tapi. Saya yakin bagi penyelan juga sama. Asal. Zikir Covidnya kuat. Artinya. Kita sebagai muslim kan. Punya double track. Jalur usaha dan jalur doa. Jalur usaha sudah. Saya tempuh. Penuh. Bahkan. Kalau di desa itu. Saya juga itu. Di wocok. Kok gak gilum salaman gitu. Kalau di desa itu. Sudah-sudah saya sendiri gitu. Tapi. Usaha harus. Doa juga. Harus. Benikir itu loh. Benikir Covid itu. Alhamdulillah. Ya. Walaupun sakit. Alhamdulillah bisa sembuh ya. Terima kasih. Terima kasih.